Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Disini berbagi informasi yang ada pro kontra sedikit dan nanti saya jelaskan ya Nah ini ada adanya anggota TNI yang muhalaf viral videonya Nah coba kita lihat dulu baru kita bahas kawan Saya bersaksi dengan sesungguh hati bahwa dia ada Tuhan yang berhak disembah Melainkan Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah putusan Allah Adalah putusan Allah Dengan kemungan hati Saya akan mengikuti Dan sepenuhnya Dan sepenuhnya Syariat-syariat Adana Tuhan Alhamdulillah 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 Terima kasih. Terima kasih. Nah itu tadi ada anggota Tehidimu Alaf. Nah ini ada beberapa yang saya lihat sedikit prokontra di medsos. Ya ada yang menyambut senang, ada juga yang menyayangkan. Ya ini dari Kristen ke Islam. Nah disini saya perlu berbicara di hadapan sahabatku semuanya bahwa hal yang seperti ini ya serin terjadi ya serin terjadi. Bukan hanya di Indonesia maupun di luar negeri. Nah secara dasar manusia bahwa tidak ada paksaan, ya tidak ada paksaan di dalam memilih sebuah agama. Tidak ada. Jadi ini hal biasa kawan. Ya kalau kita lihat ini sang prajurit kan sepertinya ada di daerah Jawa ke mana mungkin mau nikah kali ya. Mau nikah kemudian mungkin calon istrinya muslim. Kemudian sang prajurit mungkin sebagai calon suami ikut menjadi muslim. Nah begitu pun dari muslim pindah ke Kristen. Ya ada. Jadi ini bukan sesuatu yang perlu kita sayangkan atau dan sebagainya. Karena setiap orang berhak memilih agama dan keyakinannya masing-masing. Ini terkait masalah keyakinan. Yang penting disini setelah pindah keyakinan atau pindah agama tidak perlu ya mencari kekurangan agama yang pernah. Ya yang pernah ada dalam kehidupan itu sebelumnya. Karena ada satu orang ya yang akhirnya mereka dipenjara lah ya. Dia pindah agama kemudian menjelekkan agama yang ditinggalkannya. Akhirnya masuklah ke penistahan agama. Nah ada itu satu orang yang kena itu ya. Jadi ada dia pindah. Ya dia pindah dari Islam ke Kristen. Kemudian disitu dia jelek-jelekkan ke Islam. Ada juga yang dari pindah dari Kristen ke Islam. Kemudian dia jelek-jelekkan Kristen. Itu ada itu. Nah inilah yang kayak gini-ginilah yang seperti itu. Inilah yang merusak persatuan Indonesia. Inilah yang membuat perpecahan. Kalau pindah agama, pindah agama saja. Oke yang dari Kristen pindah ke Muslim, ke Islam. Ya sudah. Enggak usah lagi jelek-jelekkan agama yang pernah dianutnya. Begitupun yang Islam ada yang pindah ke Kristen. Ya sudah pindah saja. Tapi jangan menjelek-jelekkan agama yang pernah dianut sebelumnya. Ya tapi sibuklah. Ya sibuklah menjalankan ajaran agama yang dianut. Ajaran agama yang baru. Tidak pelajari, dalami. Praktikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu. Jadi ini. Jadi viral video ini kawan. Terkait adanya anggota TNI yang muhalaf ya. Tapi saya bilang itu tidak ada perasaan dalam memilih agama. Yang penting pesan saya tadi itu. Setelah pindah agama. Seseorang pindah agama. Ya sudah dalami agama yang dianutnya. Yang baru itu. Kemudian. Tidak perlu mencari-mencari kesalahan, kekurangan agama yang pernah dianutnya. Itu tidak baik. Karena saya lihat di medsos itu. Diskusinya sampai panas-panas. Mungkin sampai 1 juta derajat sel, susi itu panas. Padahal orang yang diskusi. Ini orang awam. Terkait masalah beda agama. Itu di medsos itu. Yang kalau sudah buah status. Oh pokoknya begini, pokoknya sudah buah status. Kulitnya akunnya ustad, bukan pendeta, bukan. Orang-orang yang baru tak kulitnya agama. Sudah saling menyerang di situ, saya lihat. Karena beda keyakinan. Itu di medsos. Dan saya lihat ini rata-rata. Anak-anak muda lah. Ya mungkin remaja. Kalau masih remaja, sudah punya bibi, perpecahan begini. Bagaimana nanti kalau dia dewasa? Ya. Bisa jadi di media sosial, dia berdebat. Status. Salih menjelekan remaja ini. Suatu ketika dia ketemu. Dalam satu pekerjaan yang sama. Dalam ruangan yang sama. Beda agama. Nah, kira-kira bagaimana itu? Karena. Dari medsos saja sudah. Melakukan kegiatan yang negatif. Yang tidak bersahabat. Nah. Bagaimana jadinya kalau suatu ketika. Orang-orang seperti itu. Bekerja di tempat yang sama. Di ruangan yang sama. Apakah mereka mau saling. Ngomong atau tidak. Apakah terus berdiskusi. Agama dia yang paling benar. Kitab dia yang paling benar. Nah, itu tidak selesai masalah kawan. Bagi Islam. Umat Islam mengatakan. Agama Islam yang terbaik. Maka. Itulah. Dia yakin. Umat Islam yakin. Dengan Islamnya sendiri. Umat Kristen pendemikian mengatakan. Agama Kristen adalah yang terbaik. Maka disitulah ada pengikut-pengikutnya. Ada juga. Ada juga. Agama Konghujala yang terbaik. Itu bagi pengikutnya. Agama Hindu. Pasti orang Hindu mengatakan. Umat Hindu mengatakan. Agama Hindu yang terbaik. Maka dia pilih. Agama Hindu. Artinya. Itu terbaik. Menurut di lingkungan masing-masing. Di komunitas masing-masing. Di agama masing-masing. Yang penting. Jangan katakan. Agama aku yang terbaik. Agama lain tidak baik. Nah, ini yang merusak persatuan. Pasti mendingan itu. Di dalam Islam sendiri. Ada beberapa kelompok. Kemudian. Kolompok lain. Kolompok pesat mengatakan. Bahwa kolompokku yang baik. Golompok lain. Tidak. Tidak baik. Golonganku yang terbaik. Golongan lain itu tidak baik. Nah, ini. Ini yang merusak. Ini yang merusak. Nah, ini saja kawan. Yang saya bisa sampaikan di depan sahabatku. Semoga. Pesan-pesan ini. Berguna bagi diri saya. Dan bagi sahabatku semuanya. Tetap semangat. Jaga persatuan Indonesia. NKRI Harga Mati. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.